Semakin rumitnya ujian, itu artinya menandakan semakin bobot kita untuk dilebeli itu semakin berharga. Bobot ujian skripsi dengan bobot ujian disertasi akan berbeda. Orang bobot ujian skripsi yang persoalannya, tantangannya, rintangannya, apa saja yang disandarkan kepada dirinya memang cara menggapainya menjadi tidak mudah. Makanya oleh Imam Ibn Atau Ila'a Sekandari, lanjutan dari makolahnya itu disebutkan Jadi orang yang hanya menandarkan ke dirinya, maka dia akan menggapai apa yang menjadi cita-citanya menjadi tidak mudah untuk dilujudkan. Saya akan ilustrasikan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Sahih tentang sejauh mana pengaruhnya dengan mengucapkan dasmarah. Saya akan memakai analogi terlebih dahulu. Kalau kita melakukan sesuatu, terus apa yang kita lakukan itu membawa nama, itu biasanya kita akan mencoba ingin tampil lebih perfect. Contoh, apa yang kita lakukan itu semata-mata ingin karena kita membawa nama baik orang tua. Maka biasanya seseorang itu dia tidak asal-asalan dalam melakukan. Ada seseorang yang melakukan itu dia membawa nama besar perusahaan. Dia pasti juga tidak akan asal-asalan mencoba sebisa mungkin perfect. Saya akan ilustrasikan bahwa membawa nama pengaruhnya besar ketika Cerdas Sermat atau Musabah Kok, seseorang yang membawa nama daerah atau membawa nama institusi, itu dia ingin tampil seperfok mungkin. Makanya diikhtiarinya dengan berlatih berkali-kali. Sekaligus, karena dia membawa nama, maka fasilitasnya juga akan berbeda. Orang yang hadir sebagai kontingen, sebagai delegasi yang dia membawa nama besar, dengan orang yang hadir dengan sendiri itu beda. Sama-sama hadir di tempat Musabah Koknya, orang yang hadir dia dengan label membawa nama, sebagai kontingen perwakilan daerah dengan dia hadir sebagai penonton, itu fasilitasnya berbeda. Makanya, kenapa di hadis, Kullu amrin vi balin la yubda'u fihi bibismillahirrohmanirrohim fahuwa akta' ay abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, itu fahuwa akta' ay abtar. Tidak ada perkata. Jadi antitesannya berarti, bahwa ketika kita melakukan dengan menyebut bismillah, berarti ada keberkahannya. Dari mana itu? Saya analizannya tadi. Orang yang hadir sebagai kontingen, karena dia membawa nama, maka ada keberkahannya, fasilitasnya ada hotelnya, uangnya, pulangnya ada, pisaroknya, itu belum tampilnya loh kan. Belum tampil kompetisinya, sudah didudukan di hotel dengan fasilitasnya. Nah, begitu pun juga dalam aktiviti yang lain. Ketika seseorang melakukan itu, dia meyakini dalam hadinya bahwa, ketika menyebut bismillahirrohmanirrohim, berarti bahwa dia sudah tidak sendirian lagi. Tetapi selalu meyakini bahwa Allah akan tenang biasa, membantu, menolong, memudahkan apa yang kita lakukan. Ini akan memberikan satu sugesti yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa pesimis, tidak lagi merasa minder. Sekalipun seakan-akan melakukannya sendiri. Tetapi, dia akan punya keyakinan betul bahwa, kedepannya, nanti selalu saja akan dimudahkan jalannya. Lah, untuk membangun keyakinan itu, itu ternyata juga harus, harus mengalami berbagai macam pelatihan dan kemujian. Makanya di Al-Quran, di surat Al-Ankabut itu, orang mengira bahwa, saya beriman itu tidak diuji, tidak. Jadi, kalau kita ngomong beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, pasti kita akan menemukan serangkaian ujian. Sama seseorang disebut predikat sebagai sajana, dia harus melalui proses-proses tahapan ujian. Dari mulai ujian semester, ujian praktikum, ujian skripsi. Kalau ujian-ujian tadi lulus, maka dia berhaktikasi label sajana. Begitupun juga, orang kalau ngaku, ya dia beriman, akan diuji. Nah, serangkaian ujiannya itu, ketika mampu dihadapinya dan lulus, maka dia berhaktikasi label, namanya sebagai orang yang beriman. Nah, jangan salah bahwa, semakin rumitnya ujian, itu artinya menandakan semakin bobot, kita untuk dilebeli itu semakin berharga. Bobot ujian skripsi, dengan bobot ujian disertasi akan berbeda. Orang bobot ujian skripsi yang, apa, persoalannya, tantangannya, rintangannya, lebih ringan, dia labelnya hanya sajana. Tetapi orang ketika ujiannya, berupa disertasi, yang harus lebih detail, lebih komplek, lebih rumit, identitas labelnya, bukan lagi sajana, tetapi dokter. Nah, kalau kita merasa kehidupannya, kok rumit betul, kok sulit betul, berarti di sisi yang lain, akan ada anugerah besar. Kalau kita mau berhusnudan kepada Allah, tetapi kalau kita hanya justru, mengeluhkannya, itu artinya kita menutup kapling, anugerah itu muncul. Karena anugerah tidak akan ngucur, kepada orang-orang yang ngeluh. Orang ngeluh itu sama saja, kalau istilah, tiba air itu, mulai menyempit. Semakin banyak ngeluh, ya semakin akan terjadi, sumbatan-sumbbatan. Nah, jadi apa yang tadi, disampaikan oleh Kang Soha, bagaimana sih, ya memang harus sedikit demi sedikit, Sedikit demi sedikit. Terus, memang juga bukan kayak, cabai tadi yang disampaikan oleh, Kang Hamdo, begitu putus-putus, ada proses panjang, dan kadang kita tidak tahu, letak ujiannya itu di mana. Sama kan kayak dosen, kan dosen punya otoritas, mau ngasih ujian kapan saja, kan bisa saja. Bisa saja. Nah, dan kehidupan itu selalu, unpredictable dan mystery. Katakan Kang Didi, kalau ditanyakan Kang Didi, pemberangkatan umur besok, kira-kira yang akan berangkat berapa orang. Itu belum tentu bisa dianggap. Taruhlah umur sih terlalu panjang, tahu. Di bisnisnya sajalah. Kira-kira besok Kang Didi, akan dapat rezeki berapa. Yang sudah dijalaminya bertahun-tahun. Akan pernah tahu. Nah, disitulah yang sebetulnya, harus tetap, ada pegangannya, supaya apa, tidak kontan, tidak koyang, tidak ambruk. Nah, jadi sisi kehidupan, tadi apa yang disampaikan, imma, apa, seperti halnya, cita-citanya, Sayyidina Ali, ingin menjadi orang yang, soburon, syakuran. Ya, dua hal ini tadi, yang menjadikan hidup berharga. Tidak ada lainnya. Kalau mendapat ujian, bersahabat. Kalau mendapat anugerah, bersyukur. Dan dua hal ini, juga tidak gampang. Orang dikasih ujian, untuk bisa bersabar, tidak gampang. Orang dikasih nikmat, untuk bersyukur, juga tidak gampang. Jadi, sama bobotnya, sama bobot kerumitannya, sama bobot sulit. Makanya, kita kalau mau belajar, kenapa orang ketika jatuh, justru lebih banyak mendekat, sembahyang yang wekel, puasa yang wekel. Justru malah, justru, akan berbeda, ketika orang yang mulus saja. Usahabar hasil, itu dulu ngaruhan. Dikasih sarannya, dulu ngaruhan terima. Dikasih nasihat, juga belum. Nah, ternyata, untuk membangun, menjadi orang yang bersyukur, itu juga, di Al-Quran, terkategori, minoriti. kita. Waqalilu min'aibariya syakur. Pakainya juga, redaksinya, Qalil, Qalil itu, pakai isim tahdil. Fa'ilun. Jadi, sedikitnya, tidak hanya sedikit, tapi sedikit sekali. Waqalilu min'aibariya syakur. Sedikit sekali, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya, begitu, al-mugah, yang sangat berlimpah ruah ini, belum tentu juga, bisa dimaknanya, dengan kebersyukuran. Ataupun sebaliknya, belum tentu juga, berbagai macam ujian itu, justru dimaknanya, sebagai wasilah, untuk meneguhkan kesabarannya. Orang yang bisa sabar, juga, riwetnya luar biasa. Innallaha ma'asabir. Allah hanya akan, mau bersejajar itu, dengan orang yang sabar. Bukan dengan orang kaya, bukan dengan orang alim, bukan dengan kiai, apalagi dengan dosa. Tetapi, dengan orang yang sabar. Lah, siapakah yang mampu sabar? Ya tadi, dia yang senang biasa, mau membangun imunitinya. Jadi, kalau saya mengilustrasikan, kesabaran dalam terminologi tubuh, kira-kira gini kan. Jadi, kalau anak kecil, ketika hujan-hujanan pertama kali, dia langsung malas dingin. Panastis. Berarti, tandanya, tubuhnya belum imuniti, dengan hujan-hujanan. Sekali. Hujan lagi, hujan-hujanan. Hujan lagi, hujan-hujanan. Lama-lama juga imun kan. makanya kenapa, hujan itu selalu dati? Sebetulnya, Allah ingin, hamba-hambanya, agar bisa dikasih ruang, kesempatan, agar bisa bersabar. Karena dengan bersabar, dikasih reward, dikasih fasilitas, dia senang biasa bersama Allah. Tentang harapan, menyadarkan harapan pada orang, pada ujungnya kecewa. Ya, memang ingat. Karena teorinya, orang itu pada hakikatnya, tidak mau dibebani. Siapa yang mau dibebani? Jadi, ketika kita nempelin, itu sebetulnya, terminologinya secara umum, berarti kita mulai mencoba, menaruhkan beban kita ke orang. Mungkin sekali mau diangkatin, dua kali diangkatin, ketiga kali ya, kecuali orang-orang yang memiliki, totaliti, pengen mengangkat saja. Makanya, selalu saja, menyadarkan sesuatu kepada manusia, atau berharap, lebih kepada manusia, ujung-ujungnya adalah kecewa, ya karena tadi, agaknya, manusia ya tadi, tidak punya kemampuan, untuk mewujudkan, apa yang menjadi keinginan. Pertama, dari sisi, cara pandangnya berbeda. Contoh, ada orang yang ingin dapat kerjaan, dia datang ke, katakanlah ke perusahaan, datang atau ke seorang pengusaha. Seorang pengusaha punya frame, bahwa kalau kalian ingin maju, usahanya begini dong, etosnya harus begini, disiplinnya harus begini, harus begini. Nah, yang datang kerjanya, belum tentu mau, dikasih salah. Ih, belakang-belakangnya kerja, isi kudu tani, penggel-penggel, panas, sudah ada, sudah ada, split, 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 cara pandang. Bahwa, pengusaha, justru mendidik keras itu, agar dia menjadi, cepat menjadi pengusaha, tetapi, yang dididiknya, merasanya, bos kita, galaktis. Sudah, 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 makanya, karyawannya, kalau punya karyawan, coba aja, belum tentu, karyawannya, karyawannya, merasa bersyukur dengan karyawannya, padahal, boleh jadi, karyawannya, ingin menurahkan, kalau bisa, karyawan saya, harus pada manis, sering disenaini, disenaini, itu semata-mata, agar dia mentalnya, strong, kuat, tapi kan, belum tentu, oleh karyawannya, dimaknainya, sebagai penuh, bos kita, darah tinggi, ya, wakba, jadi, nah, disitu mulai, nah, karena, orang tidak pernah tahu, alimu biza disudurnya, tidak akan pernah tahu, berbeda dengan orang, apa yang ada di hati, kita kan, siapa pun juga, tidak akan pernah tahu, justru Allah tahu, inna Allah, alimu biza disudurnya, karena tahu, ya tahu pula, bagaimana, mengarahkannya, menyajarkannya, makanya, kalau, kata iman ibn al-atau ila asaqadari, apa saja, yang disandarkan, kepada dirinya, maka, tidak gampang, untuk bisa, mewujinkannya, pasti, akan menghadapi, keterbatasan, keterbatasan, lah, bagaimana, cara, teknik, belajar menyadarkan, bahwa, apa saja, yang menjadi, cita-cita kita, itu, coba, mulai melibatkan Allah, titik connectingnya, itu di Bismillah, titik connectingnya, itu di Bismillah, jadi, Bismillah, itu semacam, konektor, antara kita, dengan Allah, bahwa, apa yang kita lakukan itu, kita sudah mulai, menyandarkan, melibatkan Allah, terhadap segala, aktivitas kita, nah, nanti, kualiti Bismillah, kita semakin dalam, sambil direfleksi, masa kita sudah, bawa-bawa nama Allah, terus kita, kerjanya asal-asalan, ini akan sangat, bertentangan, dengan, frame, yang dibangun oleh Allah, sebagai, zat yang senang biasa, membangun yang terbaik, oh, berarti saya, tidak boleh kerjanya asal-asalan, lah, dan, lagi-lagi, begitu juga ada pasang surutnya, makanya, al-imanya, jidwa yang pus, ya, karena tadi, nah, jadi, keimanan kita, itu, kapan saja, dimana saja, dalam posisi, apa saja, itu senantiasa, akan terus, diuji dan diuji, semakin, semakin, kualiti, dan, keimanan kita, tinggi, berarti, tingkat kerumitan, soalnya, ujiannya, juga semakin, semakin, semakin pelik, kalau, keimanan itu, seandainya, sama kayak, orang sedang kuliah, kalau, keimanan kita, sudah pada level, sarjana, berarti, bobot-bobotnya, bobot soal ujiannya, bobot-bobot soal ujian sarjana, tidak akan dikasih, bobot ujian soal SD dan SMP, kalau, ternyata, bobot keimanan kita, pada levelnya, sedang doktoral, ya, tidak akan pernah dikasih, bobot ujian yang, levelnya, ya, sarjana, atau, level master, jadikan, siapapun orang, pasti akan menghadapi, ujian dan, kulumitan dalam hidup, siapapun dia, nah, hanya, kadang kita, mengukur terminologi, orang itu, enak tidak enak, frame-nya frame, materi, enak, ya kan, jadi, mobilnya bagus, onir bagus, takkan ada jari kan, apa iya, nanti akan bisa, jadi, pada akhirnya, kalau hidup selantiasa, melihat orang, maka, itu tidak bisa melihat diri, nah, kalau tidak bisa melihat diri, maka, tidak bisa melihat keindahan diri, nih, melihatnya ke depan, dikatun, dikatun, kenapa, dikatun, nah, makanya, kalau ada orang, kalau ada orang, selalu menilai orang lain, itu saya pastikan, dia akan lupa menilai diri sendiri, makanya, di Al-Quran, dikasih warni, dan di dalam diri kamu sekalian, apakah kamu tidak melihatnya, nah, inilah yang sebetulnya, Imam Ibn al-Tahil, asakandari, ngasih cara, bangun cita-cita seluhur mungkin, bangun keinginan seluhur mungkin, nah, bagaimana melangkahnya, supaya langkah kita, tidak pesimis, supaya langkah kita, tidak konten, coba, mengikutnya, berpegangnya, dengan yang maha besar, agar kita terbawa menjadi, orang besar, tapi kalau kita mengikutnya, dengan yang kecil-kecil saja, segitu-gitu saja, kira-kira itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat, Al-Fatihah, Al-Fatihah,